Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkulian online tanggal 5 Oktober 2020. Di mana kita akan belajar mengenai mata kuliah Komputer Pengolah Kata dan Komunikasi. Belum kita mulai perkulian hari ini, mari kita berdoa, berdoa dimulai. Sudah selesai? Terima kasih. Untuk mata kuliah hari ini, Komputer Pengolah Kata dan Komunikasi. Di awal sesi saya mau tanya. Apa ada pertanyaan? Karena kamu enggak belajar, makanya belum. Nanti materinya saya upload, kamu bisa lihat. Terus belum mata kuliah, mungkin kalau ada pertanyaan bisa pertanyakan ya. Oke, saya bukakan dulu mata kuliah hari ini. korek golem, komputer pengolah kata, pertemuan tiga. Pertemuan tiga atau empat ini? Keempat? Atau ketiga? Keempat? Minggu keempat? Ini sudah ya. Bentar isi tabel-tabel statistik kan? Tabel statistik sudah. Pertemuan tiga, pertemuan empat. Mortals. Ini untuk keempat menembuat poisi. Jangan lupa like, share dan subscribe Word Oke, pakai bahasa Inggris ya Oke, laptopnya dibuka Untuk hari ini akan saya ajari Komputer pengolah kata dan komunikasi Terkait Proposal Apa itu proposal? Ada yang tahu? Proposal Proposal itu disebut juga Pengaduan Oke, itu bisa disebut sebagai alat Komunikasi enggak? Bisa Maka dari itu Akan saya ajari bagaimana membuat Proposal yang baik dan benar Tentunya dengan bantuan Google dulu Karena kita berawal dari Google Kita perbaiki sesuai dengan kebutuhan Kita Oke Yang pertama Kamu buka Google Google.com Kamu download Mendeley 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 Reference management software and Resetser Kamu klik Download 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 Paling pojok Nah Pilih yang download Desktop for Windows Karena laptopnya Windows ya Nanti Sudah di download Next 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 Kayak gitu ya Install Nggak usah takut Nginstall itu error Iki piye Bariki ya Nggak usah Tapi Enjoy aja Nginstall aplikasi Tinggal buat next 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 Sudah jadi nanti Langsung otomatis nginstall I agree Next Next Sampai polong Langsung Finish Finish Oke Nggak usah takut Iki bariki piye Jangan Jangan Tanya Kayak gitu Nah Download dulu Ukurannya kecil ya Nanti kalau sudah di download Kamu create akun Buat akun Samakan dengan email dan password email Samakan email dan password email Mendeley Mendeley Kita klik Berapa sih Berapa mega sih 54 Sudah ada yang Sudah selesai 54 MB 54 MB 54 MB Sudah See next Next Kalau sudah Create akun Kalau sudah install ya Jangan open dulu Nggak usah Create akun dulu Atau Nanti kalau sudah terlanjur Terlanjur Tak klik ya pak Nah Kalau sudah terlanjur Diklik Tampilannya seperti ini ya Nanti ya Nah Welcome to Mendeley desktop Kamu bisa klik ini Register Register Kalau enggak Ini Create akun yang disini Berarti Register Kamu tinggal milih mana Create akun Atau Register Nanti kalau klik register Akan muncul Mendeley Ini Authorize Masukin email Masukin Password Terus Second in Di Mendeley Kalau sudah Saya dapat Masuk Mendeley lagi Email dan password Tolong Samakan Password email Dengan Waduh Terus Orang Terus Terus, nanti tidak ada, muncul kayak gini ya, diperhatikan. Kalau sudah login dengan password email, kamu klik di sini, import plugin yang di sebelah kanan, yang di sini. Nanti kamu klik gitu aja, install plugin yang nanti bisa muncul di Word. Nanti saya kasih tahu, pokoknya ini kalau muncul kayak gini, kamu klik yang di sebelah kanan ya, yang di sebelah kanan, kayak ini. Tapi di sebelah sini, install gitu aja. Install plugin. Satu klik, terus buk-close. Tunggu, terus di-close. Kalau sudah, diperhatikan semuanya dulu aja. Kalau sudah tampilannya seperti kayak ini, tapi ini kosong. Nah, ini kosong. Ini fungsinya buat apa sih, Pak? Ini buat membuat daftar isi otomatis. Tanpa kamu insert cititation, jurnal downloadan tinggal tarik. Nanti bisa kamu masukkan ke bagai insert cititation atau daftar. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Buka Word. Dari Mendeley, ini misalnya saya copy paste kalimat ini. Saya dapat buku. Ini kan, Pak, buku seperti ini apa? Boleh dijadikan referensi? Ya, boleh. Karena ini apa? Buatan dari Microsoft. Paham nggak? Ini, PDF ini tuh boleh dijadikan referensi karena ini buatan dari Microsoft. Tapi kalau buatannya nggak Microsoft, ya nggak boleh. Microsoft. Nah, caranya seperti apa? Saya misalnya copy paste ini. Misalnya saya copy paste ini. Nah, saya copy paste ini ya. Kalimat ini saya copy paste. Atau Redi Word. Nah, misalnya ini kalimat copy paste saya ini. Dari dokumen ini. Dari dokumen ini saya copy, saya paste, taruh sini. Kamu klik reference. Sebelum klik insert cititation, kamu buka. Mendeley-nya. Mendeley desktop-nya kamu buka. Fokus semuanya. Microsoft password-nya kamu tarik. Tidak lama ya. Karena. Apa namanya? Nyimpor. Kan untuk dekorasi copy paste. Iya kan? Ukurannya berapa, coba? 48 MB. Nah, streetman. Kamu, ini kan kosongan. Iya kan? Baru kosongan semuanya. Kamu search di sini. Oh, enggak ada. Enggak diperbolehkan berarti. Nah. Jeff Friedman. Benar, yang penting penulisnya itu. Nah, judulnya apa? Plain and Simple Microsoft Word. Judulnya di attack manual. Plain and Simple Microsoft Word. Tahun berapa? Samakan dengan yang ada di sini. 2000 berapa ini? Ini tahun berapa ya? Oh, enggak ada tahunnya. Kalau enggak ada tahunnya diisi apa? Diisi kosongan ya. Kalau enggak ada, diisi kosongan. Nah, paling akhir coba. Biasanya tahun itu ditaruh di paling akhir. Kalau ada. Nah, 2001. Judul bukunya apa sih ini? Microsoft 2013 kan? Amannya 2013. Year's 2013. Publisher Microsoft. Oke. Kalau sudah. New York. Kota terbikna New York. Sudah, kalau sudah kamu oke. Kalimat yang tadi kamu copy paste. Tinggal klik insert cititation. Jemini tadi siapa? Siapa? J. 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 Friedman. Pak, kok ketemunya satu? Karena saya milih daftar. Ini namanya catatan kaki, ya kan? Boot note yang berlabel. Nanti kalau di bawahnya, berarti kodenya 2. Dan seterusnya sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi urutan. Kalau ini kan kode. Namanya nature. Tak ganti bisa. Style-nya tak ganti. Ini. Nah, Friedman 2013. Ya kan? Tinggal ganti style-nya ini. IEEE atau apa, terserah kalian. Nah, terus daftar pustakanya di klik insert biografi, sudah muncul. Tidak usah ngetek kan? Ngeteknya di aplikasi yang di sini. Pak yang benar-benar enggak ngetek, Pak. Bisa. Misalnya ini. Cari artikel di Google. Cari artikel di Google. Google. Misalnya tadi. Pengertian Word ya. Contohnya kamu copy paste pengertian Word. Jurnal. Nah, misalnya ini. Misalnya ini. Kamu bisa on-load. Saya tunggu dulu. Nah. Atomega. Saya ser. Mac honour. Set. Set. L Superman. S silicone ditin. Set. selamat menikmati download-an tadi saya tarik nah ini tarik ke dalam medley ini padahal judul ini tapi gak isu di copy paste ya bisa ya gak ada doinya ini klik disini copy taruh di detail autornya jurnal copy paste disini ya nanti otomatis jadi ini saya ada jurnal yang otomatis ada yang gak otomatis yang otomatis itu bentuknya yang kayak gini loh nah ada ini ISSN nanti otomatis disini misi otomatis tapi kalau jurnalnya kayak gini ini gak otomatis ya paham ya ini kan gak lengkap gak ada ISSN nya kan ISSN itu standar NAS nasional sehingga otomatis kalau udah dimasukin udah muncul sampai dengan bawah ini ada doinya ada ISSN nya ya kan tanpa saya harus input manual oke itu untuk penggunaan dari medley sekarang menghapus tinggal delete nah ini tinggal delete jurnal delete delete yang gak kepake-kepake di delete nah misalnya saya punya jurnal dari sini pular jangan 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 Terima kasih. 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 Dosen saya tiap hari Mencari satu jurnal Terus disuruh presentasi Jadi kalau sudah selesai Misalnya satu hari itu Mahasiswanya ada berapa Misalnya ada 30 ya Yang masuk 30 30 itu dibuat kelompok Misalnya 31 kelompok itu 2 orang Maksimal 3 orang Berarti Kalau 3 Berarti kan ada 10 kelompok Hari ini yang presentasi 10 kelompok itu presentasi Mempresentasikan 10 jurnal 10 ini jurnal ini Cari jurnal yang Tapi yang ISSN Setelah itu Sudah dipresentasikan kan Minggu depan juga sama Saya dengan topik yang berbeda Presentasi lagi Jadi saya membaca Saya disuruh Ngajari teman-teman saya Jadi setiap hari Saya dapat ilmu yang Berbeda Sembilan ilmu yang berbeda kan Logikannya kayak gitu Nah Ini kan sudah Ketahuan Kalau udah ada ini Sertifikat Otomatis ya ISSN Nah ini terakreditasi Peringkat 4 Nah Kalau sudah terakreditasi Kayak gini Otomatis ISSN Jadi kayak gitu Nah Kamu bisa download Download Terus tarik ke Mendeley Kesini Nanti otomatis kayak gini Ada isinya Tapi Kalau gak ada Otomatis Kayak gini Nah kosongan ini lah Gak enak kan Nah Kalau yang enak ya Tidur Kalau di searching Itu kalau gak ada ISSNnya itu kayak gini Oh Gak bisa Biasanya itu ya Nah Di searching Oh Centang Oh centang Berarti kalau centang Oh otomatis Ada Ada ininya Oh ada ISSNnya kan Intinya kalau ada ISSN Ini ada ISSNnya Ini ada ISSNnya juga Oh centang Ada ISSNnya juga Mesti kalau ada ISSNnya juga Oke Ini buku Kalau ada ISSNnya Intinya Aman Itu untuk Komputer pengolah kata Terkait Ngambil Daftar pustaka Otomatis Soalnya nanti Saya itu pengennya Itu Kalau kalian itu Bikin makalah Itu kayak gini Ya Misal Tak kasih tau ya Misal Kamu ngambil makalah Misalnya pendapatnya Si A Dikasih Satu 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 Di daftar pustaka nomor Satu Handwork gitu loh Paham gak Nah Terus misalnya Pendapatnya kayak gini Bla 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 Enggak Enggak Bla 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 Enggak Nah Kamu ngeklik Insert cititation Terus Enggak Oke Nomor 2 Oh nomor 2 Jadi kayak gitu loh Terus Nambil lagi Misalnya Dari sini Misalnya dari Si Orang lain Misalnya Rudy Atau siapa Rudy Insert cititation Gak ada namanya Siwanto Tiga Enaknya itu gitu loh Saya pengennya itu Ngajari kalian nanti itu Kalau membuat makalah itu Kayak gini Tinjuan Kok tinjuan pustaka Daftar Pustaka Nah Jadi ini Nanti nomor 1 itu Tak buka itu ya Nomor 1 Nomor 2 itu ya Di daftar pustaka Nomor 2 Nomor 3 itu ya Nomor 3 Ini kayak Makalahnya Kampus UNJ Undi GM Kayak gini Makanya kamu tak ajari Biar Terstandar Kamu tahu Oh ternyata itu Gak makalah Pakai aplikasi Namanya Mendeley Bukan ini Insert cititation Dari Word Tapi dari Aplikasi Mendeley Pak kenapa Mendeley Karena Mendeley Itu Aplikasi Referensi Paling Bagus Saat ini Kalau sudah ada ISN-nya Tinggal tarik Otomatis Gak mungkin Nanti Penulisannya Salah Itu aja Ya kan Paham gak Gak mungkin Nanti tata Tulusnya Salah Dari sini Ada yang Ditanyakan Ada Gak ada Oke Kalau gak ada Lanjut Pembuatan Proposal Proposal Nyarinya Dimana Pak Nyarinya Alamatnya Di Akademia Dot Edu Kemarin Sudah Buat Akademia Dot Edu Ada Yang sudah Angkat Angkat Belum Buat Akun Alamat Alamatnya Ini Academia Titik Edu Academia Titik Edu Oke Asal 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 Kuliah Sina Situ Google Datang Yang Academia Dot Edu Di Perhatikan Semuanya Semuanya Dulu Gampang Ini Ini Kayak Google Sama Cuman Ini Bisa Nyari Makalah Dan Proposal Jurnal Itu Bisa Disini Misalnya Proposal Proposal Bantuan Nah Lata Oke 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 Depan Nah Disini Sudah Ada Proposal Bantuan Proposal Bantuan Nah Ini Yang Pertama Proposal Bantuan Tahun Baru Dan Sumpah Pengoda Yang Kedua Proposal Bantuan Penerangan Lapangan Bola Boli Nah Ini Proposal Penggemukan Sapi Bali Next Mohon Bantuan Bantuan Pompak Air Bantuan Bantuan Pompak Air Saya Mau Yang Tadi Aja Bantuan Bantuan Kamu mungkin disini ada Mahasiswa yang Di desa itu namanya apa? Arang Taruna Kamu bisa membuat proposal Bantuan kepada Pak Ades Atau kepada desa Atau Pak Sekdes Kak Lelet Terima kasih Nah Ini bisa di download ya Download PDF No I just want this paper Sudah Proposalnya Surat Langsung Susunan Terus Rancangan biaya Sudah Sudah Takkan itu kampu proposal itu Menjaluk tapi gak Menghargai orang Surat Itu ditaruh di paling depan Dari proposal itu Pak Kalau saya kenal dengan Bapak E Apakah tanpa surat Boleh ya Tetap menggunakan Surat Surat Biar nanti itu mengeluarkan Bantuan itu berdasarkan Surat Saudara Nomor 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 Tanggal biaya Tanggal biaya Maka Panitia desa Bersedia memberikan Bantuan Berupa Blah 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 Jadi berdasarkan Apa yang kamu minta Ya itu surat Nomor biaya Tanggal biaya Tentang apa Makanya Di depan ini Dikasih Surat Kepadanya siapa Bapak Donatur Kalau Donatur Berarti Surat ini Dikasih Banyak Pihak Iya kan Donatur kan Misal Satu desa itu Dikasih Sepuluh orang Lima belas orang Ya boleh Terserah kalian Yang penting Dengan Surat Pak Apakah suratnya Nomornya sama Menurut kalian Gimana Sama Atau beda Nomornya Ayo Jawab Suratnya Dikasihkan Ke orang Yang berbeda Di tanggal Yang sama Uwongnya Sindikai Beda Tanggalnya Tapi Bodo Menurut kalian Nomor suratnya Sama Atau Berbeda Yang sama Angkat tangan Satu Yang sama Dua Sudah dua Yang beda Beda Satu Dua Tiga Ini apa Silvi Sama Berarti Yang sama Berarti Satu Dua Tiga Tiga Yang beda Berarti Satu Dua Kamu sama Atau beda Tiga Sama 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 Beda Yang benar Adalah Berbeda Kenapa kok Pak Berbeda Karena Yang pertama Dikasih Itu Berid Berbeda Misalnya Pak Angga Dengan Pak Yanto Itu yang dikasihkan Sama Beda Beda Nah Walaupun tanggalnya sama Tapi yang dikasihnya beda Nomor suratnya beda Paham gak Tapi Jika suratnya itu Dijadiin satu Ada tabinya ya Kepada Yang terhormat Bapak Ibu Nomor Nama Yang tertera Dalam tabel Nomornya Satu Ndok Jadi Tabelnya Pak Angga Pak Yanto Pak Yeni Pak Sulis Dan lain sebagainya Itu daftar nama yang dimintain Donatornya Dibuat tabel Jadi nomor Suratnya berapa Satu Paham apa enggak Nah Jadi kalau orangnya Kamu ngasih Pak Angga sendiri Pak Debbie sendiri Pak Prayuda sendiri Berarti Nomor suratnya Harus Berbeda Tapi Bapak Ibu Nama terlampir Nomor suratnya Satu Paham ya Kita belajar juga Buat komunikasi Sudah Lanjut Untuk Kita mempelajari Saya sedikit demi sedikit Kalian Biar paham Sudah Untuk Hider Atau Hider Disebut juga Apa Kop Surat Atau kepala surat Nah Kepala surat itu Wajib menggunakan logo Atau enggak Tergantung Kalau kamu Individu Masa kamu punya kop surat Wajahmu sendiri Kalau instansi Instansi pemerintah Atau swasta Wajib Menggunakan Kop Pak UMKM Saya tanya Usaha atau UMKM Menggunakan kop surat Atau enggak Nah Duit DKI Terus Naga Duit Download Google Enggak usah Dikasih Oke Kalau UMKM Atau usaha Kecil Yang belum Memiliki Kayak Brand Paham ya Brand Itu tidak usah Menggunakan Kop surat Tapi Kalau sudah punya Brand Wajib menggunakan Kop surat Kenapa ya Pak Untuk Melegalkan Surat ini Keluar dari mana Duit Duit brand DKI brand Saya Pabrik Itu ya Pak Saya punya pabrik Tapi pabrik itu Kayak bakar ya Pak Masih Masih area lokal Pak Misalnya kayak gitu Ya enggak usah Kayak Kepala surat Lanjut Kop surat Wajib tulisannya besar-besar Atau Seperti ini Kapital Atau Seperti ini Kapital Terus Wajib memakai Alamat enggak Ya wajib Kop surat itu wajib Ada alamat Kalau ada nomor Telepon Email Dicantumkan Paham ya Nanti saya kasih tahu Cara membuatnya Oke lanjut Nah Yang pat Yang wajib kalian Jadiin Pedoman Dilihat disini Kepada Yang terhormat Yang terhormat Yang spasi Ter Spasi Hormat Atau YTH D Buruk sekarang D D itu D-nya besar Atau D-nya kecil Terus disini tempat Tempat itu harusnya Itu Begini Atau agak Demreng Rodok Renil Ada tapnya Urut Atau ada tapnya Ini urut Ini ada tapnya Menurut kamu itu yang benar Mana Halah Ada tapnya Jadi kayak gini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau ada salam Diakhiri dengan Ada gak disini Oh ada Tapi ini salah Karena nempel Seakan-akan ini penutup ya Soalnya ini apa Bisa Terus Dilihat disini Oh gak ada Kalau disini itu ada tulisannya Dengan hormat Diakhiri dengan Hormat Harusnya itu paham Gaya surat Kalau diawali dengan Dengan hormat Diakhiri dengan Terus Atau pengantar Pendidikan Bla 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 Nah Misalnya ini kamu kalimat copy paste Kalimat copy paste Tapi Dapatnya jadi Dari ini Ini gak berupa jurnal Ditulis gak Disini Ditulis gak Kalau ini proposal Yang bilang ditulis Angkat tangan Kamu copy paste Gone walk Kalau gak Angkat tangan Angkat tangan Yang gak Nah Satu Dua Diga Empat Lima Ya betul semua Kalau proposal Enggak Wena Ono Tambahan Dibuyuk Proposal Daftar Isi Kalau makalah Wajib Kenapa ya pak Karena makalah Masuk ke Tarya Proposal gak Tarya ilmiah Bantuan Penjala Penjala Bantuan Intinya berarti apa Kalau proposal itu Kalimatnya yang jelas Terinci Duitnya Digawe Opo Programnya Opo Tanggal Piro Barek Kapan Hasilnya Opo Kalau proposal itu yang jelas Kayak gitu Proposal Jadi kamu ceritakan dulu Pendidikan Bla 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 Pelaksanaannya Bla 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 Sasaran 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 Yang dituju Acara Ini Sopoe Tujuan Untuk apa Waktu Ini kurang Jam Waktu itu Gak cuman Hari Sabtu Dua lima Oktober Lagi jam Pirai Mbak Ada pertanyaan itu ya Jam Nol Nol Pak Pak Saat nih Makannya harus Dikasih Namanya Jangan Jam Kukul Nah Ini Kegiatannya Buat apa aja Lomba Lomba Terus Pengutup Terus Yang paling penting Ini Kalau kamu Buat Proposal Biasanya Julali Misal Kok gak Proposal Yang disomu Ya Misalnya Gilebek 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 Sulawesi Gilebek 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 Mana itu rembang Yaudah rembang Tanggalnya kapan Tanggal pembuatan bukan tanggal acara Tanggal gawe Proposalmu kapan Tahun berapa Itu yang biasanya Kenapa Diitung terakhir Hari terakhir Hari terakhir proposal itu selesai Proposal gawe proposal Gak dikei tanggal Jadi jangan kopi pastu kenan Terus fokus Susunan panitia Nah Kalau ada proposal wajib ada Susunan panitia Ini ada lomba dongeng Harusnya itu ada PJ PJ itu apa Penanggung jawab Nah lomba dongeng Penanggung jawabnya sobo Lomba senam Penanggung jawabnya sobo Lomba surat pendek Penanggung jawabnya sobo Lomba mewarnai Sobo Uji sobo Nah ojo Pas konsumsi Saya penanggung jawabnya Sobo Penanggung jawab Konsumsi Paling sobo Nah Demikian susunan panitia Dibuat Nah Mengetahui Tanggalnya Tempatnya Wajib dikasih Terus setelahnya Itu rancangan Anggaran Rancangan Anggaran biaya Sewane Ibi Sewa panggung Ibi Dan lain sebagainya Hasilnya masih kurang Kurang apa coba Menurutmu Dari proposal ini Kurang apa Ada yang tahu Ada yang teliti Sejak tadi Tidak tahu Kurang tanggal Pelaksanaan Yang detail Ini kan acaranya Kan banyak Dia kan Iya kan Nah ini Habisnya itu dikasih Lomba kursi kosong Tanggal piro Iya Yang penting Ojo mau tanggal piro Tempatnya dimana Tanggalin tanggal piro Ojo sampai tanggal Tidak ada tahu Tanggal Tahun Dan Apa itu Wak Ojo sampai Tidak ada Waktu ini Dari proposal Permohonan Ada yang ditanyakan Ada yang tanya Dari yang sudah saya Kemupakan ini Terkait dengan Proposal Tanya Ada yang tanya Enggak Beli Nama Biasanya Oh biasanya Itu kan Yang targetan Donasi Itu disini Dia nulisnya Atau manual Atau yang Yang biasanya Angga Masih 25 Itu kan Proposal Cili-cilian Kalau kayak gitu Itu ya Dikasih itu Enggak masalah Tapi nanti Itu kalau Kayak gitu Tetap nanti Harus Minta proposal Kepada desa Atau kepada Orang yang Benar-benar Menaungi Hal tersebut Ini kan seikhlasnya Kalau kayak gitu Misal kebutuhan 6 juta Untuk Bantuan yang Kecil-kecil gitu Cuma 2 juta Yang 4 juta Dapat dari Kan harus Yang benar-benar Ter-over Acara itu Nah Kalau Saya mau Banyak Ini pengalaman Kalau Kalian Menghasilkan Proposal 25 Juta 25 Juta Kalau misal Bantuan Selalu Tapi kamu Hanya dapat Uang 50 Juta Kamu tetap Melaksanakan Program Yang 25 Atau 50 Ayo Jawab Apa yang bisa jawab Pengalaman aja Menurut kamu Analisa kamu Buk lanjut Atau Buk Tunda Atau Buk Balik Lanjut Yang lanjut Angkat tangan 1 1 2 3 4 5 Berarti Ini gak lanjut Ya Atau Dikembalikan Nah Kalau Mendapatkan Pasannya yang Seperti itu Kalau Mengajukan 25 Tapi Perujaraannya Cuman masih Yang wajib Kalian tetapi Tetap Dilaksanakan Acara Namun Dengan Meminimalisir Biaya Yang Ada Misal Ada acara A Di Misal Ada acaranya Tinggal Tinggal Boleh Boleh Yang Yang Bahaya Itu Gak Kamu Lakukan Proposalnya Dispansuk Terus Diasisi Atasanya Nah Proposal Ada Sumbang Ya Kalau Proposal Bantuan Acara Nanti 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 Gendera Misalnya Untungnya Bagi Si Pemberi Itu Mesti Ada Kalau Bantuannya Konsorsif Yang Masalah Itu Enggak Kamu Lanjutkan Kamu Bisa Kena Jendal Jadi Jadi Acara Alamat Tukaran Paham ya Jadi nanti Kalau kalian Menjumpai HL Suka Pilipun Tolong Tetap Bilang Walaupun Dengan Kediatan Yang Apa Yang Penting Kona Acara Sini Kei Bantuan Kemudian Paham ya Apa Yang Belum Paham Siapa Apa yang belum paham? Paham semua? Oke, kalau paham Praktek membuat proposal Paham semua?